Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Muhammad Tintamkolik di UNUSIDA TV Dan kali ini seperti biasanya saya akan membawakan obrolan pojok kampus Dan kesempatan ini saya sangat berbahagia karena sangat istimewa kesempatan ini Pak Rektor sendiri yang hadir untuk ngobrol-ngobrol dengan saya di obrolan pojok kampus Assalamualaikum Pak Anam Rektor Uditas Tentu Ulama Sehat-sehat selalu Pak Anam beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 25 25 Juli 2023 yang lalu Universitas Tentu Ulama melaksanakan kegiatan pelepasan beserta KKN tahun 2023 ini Yang dilaksanakan luar biasa sebenarnya pelaksananya di Pendopo Kabupaten Dia diri langsung oleh pimpinan daerah waktu itu Alhamdulillah Ya ya kita bersyukur tentang itu Ada beberapa mahasiswa yang tahun ini mengikuti KKN Kita ada beberapa pola KKN Yang pertama yang kita lepas tanggal 25 Juli Yang reguler itu ada 320 Dari seluruh fakultas yang ada Kemudian nanti ada KKN tematik Itu kurang lebih sekitar 75 mahasiswa Kemudian yang terakhir itu Teman-teman menyebutnya sebagai KKN eksekutif Karena itu diberuntakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang bekerja Sehingga yang KKN-nya kita jadikan satu pada hari Sabtu dan Minggu Oke ya Di lokasi-lokasi Yang diikuti kegiatan pemberangkatan kemarin Itu yang reguler ya Yang reguler Sejumlah 320 Artinya sekarang sedang berlangsung Pak Naf Sedang berlangsung Saya itu memperhatikan bagian penting dari kegiatan KKN kemarin itu Lokasi KKN Yang menjadi tempat lokasi KKN itu di wilayah pesisir Kecamatan Sedati Itu di desa mana saja Pak? Di Sedati itu kemarin kita fokuskan di lima desa Segoro Tamba Segoro Tamba itu yang ujung sendiri Maling ujung berbatasan dengan Surabaya Terus Banjar-Kemuning Terus Keselatan sedikit Itu ada kisik Cemandi Yang ada Itu apa itu pasar ikan TPI TPI itu yang ditambah Cemandi Tambah Cemandi Kemudian Tambah Cemandi Kemudian di kalangannya Jadi situ Membujur dari Dari utara Selatan Sampai di pertigaan kalangan itu ya Masih keselatan lagi Kalangannya yang paling Kalangannya Jadi ada empat desa Pak Lima Lima desa Di wilayah Kecamatan Sedati Sekoro Tambak Banjar-Kemuning Kisik Cemandi Tambak-Cemandi Sama Kalang Oh iya Tambak-Cemandi Dan itu beda dengan Sekoro Tambak Begini Pak Saya tertarik Pilihan lokasi Di wilayah pesisir Kenapa Unusida memilih KKN itu Di wilayah pesisir Sitarjo Ya Ini sebenarnya Tindak lanjut Dari Tiga tahun Atau empat tahun Yang lalu ya Sebelum Covid Kayaknya Kita sudah melakukan KKN pada saat itu Di daerah Sedati Dan kemudian Ada data-data awal Yang menurut kami Itu potensi Yang luar biasa Untuk kita Melayah pesisir Luar pesisir itu Kemudian kemarin Dari tim KKN Diputuskan kita Untuk tahun ini Lebih mempertajam itu Artinya ini kan KKN tindak lanjut Dari tahun-tahun sebelumnya Kemudian Kita menggandeng Plak Pesdam Plak Pesdam PCNU PCNU Untuk berkolaborasi Menggunakan Pendekatan PCNU Sehingga Kita cukup Terbantu Dengan Data awal Kita Kemudian Pemetaan awal Yang juga Bersama-sama Para kepala desa Dan tim Pesdam PCNU Dan kemudian Kita Sebelum Anak-anak itu Berangkat Itu sudah Ada Nanti apa yang Kita Kita Ini mengingat Bahwa Potensi Pesisir Situarjo Itu Cukup Luar biasa Dan Menurut kami Itu perlu Untuk Digelorakan Untuk Perlu Untuk Diramut Karena Dari Sisi Utara Sampai Sisi Selatan Itu Garis Pantai Situarjo Itu 33 Kilometer Betul Betul Dan itu memang Harus Harus Ada Potensi-potensi Yang utamanya Dilema Disara Tadi Sudah Dipetakan Dan akan Kita Eksekusi Tahun Ini Tidak Menutup Kemungkinan Tahun Depan Kita Bergeser Ke Selatan Kejamaatan Buduran Kemudian Kejamaatan Candi Dan Kejamaatan Jabon Sehingga Ketika Mulai Jalan Semua Kita Inginkan Disitu Nanti Kawasan Potensi Besisir Yang Bisa Kita Betul Kalau Pemetaan Awal Dan Asset Bates Community Development Itu Memang Biasa Dipakai Untuk Memulai Satu Project Tertentu Dengan Berdasarkan Potensi Yang Telah Ada Di Satu Komunitas Itu Output Memang Peta Potensi Biasanya Ini Dilakukan Oleh Satu Projek Berdasarkan Kebijakan Perencana Pembangunan Tertentu Yang Sangat Serius KKN Yang Dilaksanakan Oleh Unusida Tahun Ini Dimulai Dengan Pemetaan Ini Berarti Kan Ini Unusida Sangat Serius Kita Sangat Serius Karena Satu Saya Pikir Di Daerah Pesisir Itu Ada Bidang Garapan Yang Luar Biasa Ada Potensi Yang Luar Biasa Dan Insyaallah Kita Mempunyai Sumber Daya Yang Bisa Kita Nah Ini Yang Jarang Jarang Kaka Itu Kadang Kal Mohon Maaf Ya Kadang Kalah Itu Kan Menundaikan Menundaikan Kewajiban Tapi Saya Tertarik Kenapa Ini Dimulai Dengan Pemetaan Potensi Wilayah Itu Dengan Metode Yang Itu Laksin Dipakai Metode Itu Untuk Pemetaan Potensi Wilayah Tetapi Itu Memang Sangat Serius Dilakukan Untuk Projek Yang Sangat Panjang Saya Lalu Berpikir Apakah KKN Ini Bagian Dari Projek Panjang Projek Kerangka Besar Dalam Bagian Bagian Tersendiri Jadi Begini Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Kebetulan Ikut Susur Sungai Itu Kemudian Sampai Kepantai Jadi Kita Mulai Susur Sungai Itu Dari Sungai Tambak Cemandi Yang Berbatasan Dengan Kalangan Itu Timur Terus Kemudian Ke Utara Kemudian Kita Di Pelabuhan Gisek Pelabuhan Perahu Melayah Oke Itu Potensinya Luar Biasa Sehingga Kalau Itu Kemarin Kita Rekomendasikan Ke Instansi Terkait Ini Untuk Pengembangan Oke Jadi Mungkin Kayaknya Nanti Tahun Ini Kita Juga Akan Rekomendasikan Beberapa Hal Itu Kepada Pemkap Untuk Bersama Sama Artinya Apa Kita Siap Untuk Memulai Tetapi Dari Sisi Pendanaan Yang Punya Pemkap Dan Itu Harus Jalan Bersama Tidak Besar Apa Di Kawasan Pesisir Yang Ditemukan Dalam Itu Pemetaan Yang Dilakukan Kemarin Sehingga Ini Harus Menjadi Arah Besar Pembangunan Kawasan Pesisir Meskipun Unusida Memulai Dengan KKN Ini Kita Bisa Menyebut Disana Itu Sebagai Daerah Potensi Wisata Salah Satunya Berbasis Kompetensi Berbasis Kawasan Pesisir Satu Misalnya Di Desa Segoro Tambah Itu Ada UMKM Yang Luar Biasa Jadi Ini Waktu Itu Sudah Dikembangkan Oleh Anak Kita Pendampingan Mulai Dari Produk Kemudian Kemasan Kita Punya Di Cafe Dan Sebagainya Produk Berbasis Produk Berbasis Hasil Perikanan Baik Bisa Perikanan Laut Air Tawar Ini Satu Contoh Yang Sederhana Waktu Itu Mereka Ada Kroduk Perupuk Ketika Kemudian Produk Itu Kemasannya Tidak Menarik Harganya Juga Beda Oke Kemudian Dipoles Sedikit Oleh Anak Anak Kemasan Yang Bagus Teman Teman DKP Dan Sebagainya Diselapkan Mereka Membuat Kemasan Yang Sangat Menarik Kemudian Dibantu Oleh Teman Teman Di Bagian Teknik Informatika Di Bagian Management Akuntansi Dan Unusida Bisa Ambil Peran Disitu Salah Dan Transformasi Pengetahuan Jadi Transformasi Pengetahuan Transformasi Teknologi Dan Sebagainya Dan Sudah Dilakukan Sudah Dilakukan Nanti Kita Juga Akan Fasilitasi Misalnya Topi Itu Ada Pelatihan Bagi UMKM Itu Free Itu Mau Saya Ganting Saja Salah Satu Penyedia Aplikasi Terus Kemudian Kita Keselatan Sedikit Di Desa Banjar Kemuning Di Banjar Kemuning Itu Ada Basis Ekonominya Ada Tetapi Yang Kemarin Mau Dikembangkan Disitu Ada Salah Satu Budaya Bisa Kita Angkat Misalnya Kalau Reak Itu Mungkin Kita Akan Selalu Berkonotasi Itu Di Ponorogo Tetapi Di Banjar Kemuning Ada Disana Ada Tari Banjar Kemuning Ada Tari Banjar Kemuning Jadi Komunitas Itu Yang Kemudian Nanti Kita Kita Akan Olah Kemudian Ke Selatan Sedikit Di Gisek Cemandi Disitu Ada Pelabuhan Perahu Nelayan Jadi Mulai Kita Susurnya Nah itu Kalau kita Mau Kembangkan Sebagai Wisata Itu Dimulai Dari Tambak Cemandi Sungai Temur Kemudian Belok Kekiri Kemudian Venis Di Pelabuhan Gisek Pelabuhan Nelayan Gisek Beberapa Tahun Yang Lalu Sudah Dipoles Anak Dengan Perahu Yang Tampilannya Warna Warni Menarik Disitu Ada Spot Spot Untuk Foto Kemudian Ada Kuliner Yang Dikembangkan Disitu Sehingga Ini Bisa Terangkat Semuanya Nah Kemudian Disitu Juga Ada Pesarian Peninggalan Dewi Sekardadu Yang Ditenah Tengah Sawa Dekat 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 Dengan Angkatan Laut Bandara Bukan Yang Di Sekardadu Yang Di Desa Ketingan Ya Bukan Ketingan Tapi Disana Ada Peninggalan Dan Ada Makam Ya Tapi Itu Yang Lebih Populer Memang Yang Ketinggalan Tapi Teman Teman Unusida Menemukan Itu Sudah Ada Lama Saya Sepuluh Tahun Yang Lalu Sering Kesana Tapi Memang Belum Terpublikasi Dengan Baik Itu Yang Kita Ketika Ini Kawas Wisata Pesisir Itu Kemudian Kita Ketambak Cemandi Agak Keselatan Sedikit Disitu Ada Tempat Tempat Memancingan Yang Sangat Banyak Kemudian Ada UMKM Ada Wisata Kuliner Yang Mungkin Nanti Itu Perlu Kita Poles Kembali Sehingga Bagaimana Kemudian Wisatawan Dari Surabaya Itu Menjadi Tertarik Kadang Penampilannya Disana Tidak Menarik Dan Sebagainya Kita Ingin Kembangkan Itu Disana Ada UMKM UMKM Yang Terkait Dengan Produk Produk Olahan Yang Bisa Kita Kemudian Kemudian Kesini Selagi Ada Kalangan Nyar Sama Disitu Ada Pengolahan Hasil Perikanan Baik Darat Maupun Laut Dan Kemudian Ada Pemancingan Harapan Kami Nanti Tidak Hanya Sampai Disitu Tetapi Bagaimana Kita Juga Menghasilitasi Misalnya Kemarin Supaya Potensi Yang Dimiliki Daerah Potensi Yang Dimiliki Oleh Unusida Itu Bisa Saling Mengisi Salah Satu Kemarin Dari Hasil Teknologi Yang Dikembangkan Oleh Teman-teman Di Teknik Lingkungan Itu Bagaimana Air Payau Yang Ada Di Pantai Itu Yang Kemudian Bisa Diturunkan Kadar Garam Yang Kemarin Sudah Kita Sumbangkan Di Daerah Japon Saya Kemarin Minta Kalau Bisa Ini Dibuatkan Prototype Itu Untuk Daerah Besisir Yang Saya Yakin Sangat Besar Manfaat Sehingga Kita Ingin Bahwa Potensi Potensi Yang Ada Di Besisir Yang Demikian Besar Itu Dapat Kita Garam Hari Ini Barangkali Mungkin Baru Sedati Nanti Sedati Berlanjut Terus Selatan Selatan Bisa Berkiprah Secara Luas Kemudian Kita Coba Kolaborasi Dengan Pengkap Kerjasamanya Nanti Seperti Saya Ini Tentang Potensi 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 Ekonomi Apa Yang Digarap Oleh Unusida Itu Sumber Sumber Mata Pencarian Primer Toko Masyarakat Setempat Atau Itu Sumber Sumber Perekonomian Sekundernya Supporting Di Desa Tadi Mulai Kita Mulai Dari Desa Sekotamba Itu Disitu Dikembangkan Sektor Ekonomi Primer Masyarakat Oleh Unusida Nanti Kalau Itu Yang Dikembangkan Oleh Unusida Disana Itu Akan Menjadi Potensi Pengembangan Ekonomi Disitu Kita Mencoba Kolaborasi Kolaborasi Dengan Berbagai Pihak Tidak Menutup Kemungkinan Kita Nanti Juga Akan Menggandeng Pihak Swasta Dan Sebagainya Untuk Bisa Kita Masuk Ke sana Jadi Apa Yang Kemudian Dimiliki Oleh Desa Di Daerah Pesisir Itu Bagaimana Itu Bisa Menjadi Kalau Bisa Menjadi Sumber Mata Pencarian Utama Atau Kemudian Untuk Pengembangan Dan Sebagainya Potensinya Luar Biasa Kalau Misalnya Kita Contoh Misalnya Produksi Ikan Dari Laut Itu Kemudian Kalau Kita Hanya Mengandalkan Pemasaran Di Pinggir Jalan Tidak Bisa Kita Awetkan Mereka Akan Bertahan Hanya Beberapa Hari Saatnya Bagaimana Kemudian Kita Bisa Men-support Itu Dengan Teknologi Sehingga Itu Bisa Kita Awetkan Dan Dalam Bentuk Kemasan Yang Lain Satu Contoh Misalnya Kalau Di Jogja Sudah Ada Gudeg Kaleng Kenapa Disini Nanti Tidak Ada Misalnya Banteng Cabut Duri Dalam Bentuk Kaleng Itu Awet Nah Itu Sangat Memungkinkan Untuk Teman-teman Yang Di Teknik Lingkungan Di Teknik Kimia Untuk Bisa Masuk Ini Next Oke Kemudian Yang Sangat Penting Memperhitung Satu Bahwa Kita Sudah Punya Halal Center Yang Itu Merupakan Pendamping Sertifikasi Halal Produk Produk UMKM Yang Ada Disisir Itu Kemudian Kita Berkepentingan Untuk Mendafinya Mereka Sampai Kemudian Itu Bisa Keluar Sertifikasi Halal Dari Mereka Dalam Bahasanya Pak Bupati Itu Adalah UMKM Naik Kelas Dan Kita Pengen Berperan Disitu Ya Maksudnya Begini Tadi Melalui Metode ABCD Tadi Kita Sangat Berharap Betul Betul Mampu Memetakan Potensi Utama Di Masyarakat Setempat Itu Sehingga Kalau Itu Yang Kita Kembangkan Kita Tepat Sasaran Itu Dulu Poin Penting Saya Karena Begini Kita Seringkali Meng Transformasi Pengetahuan Baru Di Masyarakat Menginduksi Pengetahuan Baru Ke Masyarakat Itu Kadang Mohon Maaf Kadang Itu Kan Berakhir Di Laporan Di Laporan Ya Karena Gini Kadang Ini Mohon Maaf Ya Kadang Kala Alah Sekarang Aku Ngerti Gak Butuh Jadi Kadang Dunia Kampus Itu Seakan Akan Datang Ke Masyarakat Dengan Membawa Pengetahuan Lebih Hebat Maju Itu Tetapi Tidak Tepat Sesaran Pertama Karena Masyarakat Alah Gerti Aku Alah Gak Butuh Nah Ingin Mengembangkan Kawasan Di Daerah Pesisir Ini Ya Melalui KKN Ini Kita Memang Berharap Unusida Ini Betul Betul Menemukan Potensi Pokok Potensi Utama Pengembangan Kawasan Itu Bukan Ini Apa Supermen Saja Bukan Bukan Hanya Sekedar Pelengkap Bukan Bukan Kemarin Pak Sekedar Terakhir Minta Pak Nanti Selesai KKN Kan ada Rekomendasi Untuk Pengkap Satu Ya Bapak Tidak Hanya Sekedar Itu Nanti Mungkin Akan Kita Agendakan Dengan FGD Dengan OPD Terkait Jadi Kalau Disana Ada Potensi Yang Sudah Kita Potret Itu Selama Anak Proses Pendampingan Itu Seperti Apa Kemudian Rekomendasi Yang Kita Berikan Kepada Pengkap Seperti Apa Dinas Terkait Yang Bisa Kita Ajak Bicara Mana Dinas Pariwisata Misalnya Satu Kemudian Yang Kedua Itu UMKM Berarti Dinas Kooperasi Kita Libatkan Kemudian Terkait Dengan Produksi Bahan Olahan Berarti Dinas Perindustrian Kita Libatkan Dan Sebagainya Saya Pengen Nanti Itu Ada Forum Duduk Bersama Ini Potensi Yang Bisa Kita Kembang Dinas Perikanan Dan Kelautan Dan Sebagainya Ini Yang Kita Harapkan Bahwa Kita Tidak Mungkin Menangani Sendiri Kita Lebih Kepada Pionir Di Depan Yang Melakukan Survei Melakukan Pemetaan Potensi Melakukan Analisis Dan Sebagainya Kemudian Data Itu Kita Paparkan Kemudian Untuk Eksekusinya Nanti Kita Bicara Bersama Sama Dengan Stakeholder Terkait Oke Oke Baik Saya Kembali Ke KKN Dengan Sebenarnya Kan Kepada Teman-teman KKN Ini Tidak Membawa Program Tidak Datang Lalu Membawa Program Mereka Sudah Membuat Program Itu Karena Mereka Sudah Survei Sebelumnya Jadi Komunikasi Dengan Kepala Desa Kemudian Pemerintahan Awal Itu Sudah Kita Lakukan Bahkan Pada Saat Pembekalan Kepada Para Dosen Pemimbing Itu Semua Kepala Kepala Desa Kita Hadirkan Kalau Capaan Yang Mau Atau Target Yang Mau Dicapai Untuk KKN Kali Ini Terkait Dengan Pengembangan Kawasan Pesisir Itu Untuk Kali Ini Kalau Tahun Kemarin Terah Tercapai Apa Untuk Tahun Ini Apa Kita Target Untuk Tahun Ini Menajamkan Program Program Yang Sudah Disepakati Dan Program Program Yang Beberapa Tahun Yang Lalu Sudah Kita Lakukan Dan Apa Yang Ditinggalkan Oleh Teman Teman Beberapa Tahun Yang Lalu Kemudian Apakah Bisa Kita Bertajam Kembali Tahun Ini Jadi Target Kita Itu Begitu Ini Sudah Mulai Jalan Ini Kita Tinggal Kita Akan Bergeser Nah Ini Tidak Pekerjaan Yang Hanya Beberapa Bulan Bisa Kita Selesaikan Ini Harus Berkelanjutan Harus Berkelanjutan Tidak Bisa Kita Sendiri Jadi Artinya Pihak Desa Juga Saya Sampaikan Kepada Teman Teman Di Pengelola KKN Supaya Next Setindak Lanjut Dari Waktu Kita Yang Hanya Sebulan Itu Bisa Nah Nanti Di Akhir Itu Yang Tahun Sebelumnya Belum Kita Lakukan Ada Expose Hasil KKN Jadi Ada Dua Satu Expose Hasil KKN Itu Akan Menunjukkan Potensi Yang Bisa Dihasilkan Dan Sebagainya Kemudian Apa Yang Dikerjakan Selama Satu Bulan Apa Saja Nanti Ada Expose Disitu Kemudian Ada Seperti Ini Jadi Kawasan Pesisir Naik Kaljar Jadi Semacam Kalau Di Jember Itu Ada Oke Artinya Dari Seluruh Desa Yang Ada Itu Dari Desa Lima Desa Itu Kita Nanti Akan Sekali Lagi Hasil Dari Rekomendasi Rekomendasi Itu Kita Akan Minta Kepada Bapada Untuk Diadakan FGD Kita Tahun Lalu Memang Karena Kondisi Baru Selesai COVID Dan Sebagainya Rekomendasi Dari Bapada Kita Untuk Diminta Untuk Membantu Penanganan Stunting Tahun Ini Kita Putuskan Untuk Kembali Lagi Kesana Untuk Fokus Di Daerah Pesisi Oke Itu Satu Bulan Lagi Lima Minggu Lima Minggu Dan Satu Desa Berapa Mahasiswa Kalau 320 Dibagi Lima Dibagi Lima Lumayan Besar Lima Puluhan Desa Lima Kelompok Kelompok Besar Artinya Yang Ditangani Nanti Jadi Artinya Dari Kelompok Desa Itu Ada Kurang Lebih 50 Kalau Kita Terata Kayaknya Yang Di Kalangan Paling Banyak Desanya Paling Besar Nanti Ada Kelompok Yang Membantu Di UMKM Ada Kelompok Yang Kaitannya Dengan Wisata Kelompok Penguatan Kelembagaan Lembaga Lembaga Sosial Itu Telah Dibagi Begitu Artinya KKN Tidak Sekedar Penguat Membawa Program Satu Projek Program Tertentu Misalkan Seluruh Mahasiswa Menangani Marketing Product Jadi Ada Kelompok Kelompok Dan Itu Dibagi Per Kelompok Dengan Konsentrasi Untuk Melakukan Penguatan Penguatan Ke Masyarakat Itu Dalam Bidang Ekonominya Lembaga Lembaga Sosial Peningkatan Kualitas Produk Pendidikan Juga Jadi Kebetulan Di Lima Daerah Itu Ada Sekolah Sekolah Madrasah Yang Lumayan Pendidikan Dalam arti Edukasi Secara Langsung Jadi Artinya Yang Secara Formal Anak-anak Biasanya Masuk Ke Sekolah Sekolah Secara Informal Itu Edukasi Edukasi Yang Biasanya Susah Disitu Misalnya Sampah Dan Sebakanya Karena Itu Pendidikan Orang Dewasa Tapi Tapi Yang Saya Maksud Edukasi Yang Dilakukan Itu Terkait Dengan Penguatan Potensi Tadi Itu Berarti Sebenarnya Ini Kita Bisa Sebut KKN Kali Ini Adalah Unusida Di Daerah Sesil Itu KKN Yang Holistik Melakukan Pendampingan Kepuada Banyak Sektor Hasil Pemetaan Sektor Sektor Yang Perlu Disentuh Oleh Unusida Diperkuat Dalam Rangka Membangun Kekuatan Potensi Desa Itu Kekuatan Potensi Desa Pesisir Desa Pesisir Iya Jadi Ini Tidak Akan Mungkin Bisa Selesai 5-10 Tahun Sehingga Kita Melihat Kawasan Situarjo Luar Biasa Bentangannya Cukup Panjang Sehingga Nanti Misalnya Tadi Kita Mengembangkan Kawasan Wisata Misalnya Yang Dari Tambak Cemandi Sampai Kegisik Cemandi Itu Wisata Yang Menarik Dengan Perahu Perahu Artinya Kita Tidak Bisa Bekerja Sendiri Harus Ada Investor Yang Ada Pengkap Yang Membuat Kebijakan Kemudian Menyediakan Infrastruktur Dasar Dan Sebagainya Jadi Seperti Itu Artinya KKN Ini Itu Mempertajam Memperkuat Peta Potensi Itu Bahwa Pas KKN Ini Ada Hal-hal Yang Langsung Bisa Dilakukan Oleh Mahasiswa Output Memperkuat Masjari Terang Tapi Ada Hal-hal Besar Yang Harus Dikomunikasikan Dengan Pia-pia Lain Tentu Jadi Ini Ada Ini Ini Bisa Kita Apakan Supaya Ini Menjadi Berkembang Saya Harus Berpartner Dengan Siapa Jadi Itu Nanti Yang Menjadi Tugas Besarnya Unusida Artinya Sekali Lagi KKN Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Tahun Ini Bagian Dari Rencana Besar Bahwa Unusida Ini Sangat Konsen Membangun Kemajuan Masyarakat Kawasan Besisir Berkonsentrasi Untuk Pengembangan Kawasan Desa Besisir Karena Itu Potensi Besar Yang Hari Ini Di Sitarjo Belum Menjadi Icon Saya Kira Membangun Seluruh Lembaga Lembaga Yang Ada Di Desa Itu Pranata Sosial Pranata Kita Siapkan Dulu Secara Psikis Jangan Sampai Kemudian Nanti Ketika Kita Sudah Mulai Agak Kenceng Kaget Jadi Ini Saya Tertarik Di Nanti Jadi Pekerjaan Besar Konsen Unus Sudah Memperkawasan Pesisir Itu Sebagai Kawasan Maju Itu Karena Kemajuan Secara Ekonomi Misalkan Itu Jika Pranata Sosialnya Tidak Disiapkan Ini Jadi Masalah Peranata Agamanya Tidak Disiapkan Ini Jadi Masalah Lembaga Lembaga Sosial Kemasyarakatannya Pemudanya Tidak Disiapkan Tidak Dikonsolidir Untuk Menyambut Kemajuan Itu Jadi Masalah Termasuk Juga Sarana Prasarana Infrastruktur Jalan Dan Sebagainya Nah Ini Saya Kira Ini Gagasan Besar Unusida Dengan Kemampuannya Tahun Ini Menerjunkan Peserta KKN Dan Menginduksi Nilai-nilai Untuk Mempersiapkan Kemajuan Di Kawasan Pesisir Terakhir Pak 6 Kita memang Sangat berharap Teman-teman Masjual Disana Itu Betul-betul Mampu Melaksanakan Itu Tapi Kita Perlu Sapa Kita Perlu Sapa Untuk Masyarakat Di Kawasan Pesisir Itu Mungkin Ada Yang Indah Disampaikan Semoga Video Ini Nanti Bisa Ditonton Oleh Teman-teman Oleh Warga Masyarakat Di Walaia Pesisir Itu Tentang Peran Unusida Bagi Warga Pesisir Ya Unusida Sudah Bertekad Untuk Berkejimpung Di Dalam Pengembangan Desa Di Kawasan Pesisir Sehingga Kami Berharap Dukungan Dari Utamanya Untuk Tahun Ini Itu Desa-desa Di Pesisir Kecamatan Sedati Untuk Bisa Bau Membau Dengan Anak-anak Kami Yang Sedang Berkkn Dan Nanti Ini Akan Kita Evaluasi Yang Baik Nanti Akan Kita Kembangkan Ke Arah Selatan Arah Selatan Dan Seterusnya Yang Kurang Kemudian Nanti Kita Akan Carikan Solusi Saya Berharap Mahasiswa Kami Bisa Diterima Dengan Baik Dan Bersama Bagaimana Bisa Potensi Yang Dimiliki Oleh Desa-desa Di Pesisir Ini Bisa Kita Kembangkan Secara Bersama-sama Jadi Kekuatan Sidoarjo Karena Nanti Kalau Kawasan Pesisir Maju Masyarakat Sidoarjo Maju Itu Artinya Unusida Ini Memiliki Manfaat Bagi Pasar Rangkat Ini Pak Nam Mohon maaf Ini Saya Akhiri Dulu Ngobrol-ngobrol Kita Karena Kita Masih Ngobrolkan Tentang KKN Mungkin Minggu Depan Mungkin Bisa Dibuat Pocok Kampusnya Menjadi Pocok Desa Saya Rencana Minggu Depan Akan Keliling Ke Daerah KKN Mungkin Nanti Kita Bisa Tokso Dari Desa-desa Pemirsa Nanti Kita Tunggu Video Kami Kami Akan Liputan Di Lapangan Tentang KKN Bersama Pak Rektor Tunggu Video Kami Bagian Menarik Tentang Rencana Besar Membangun Kawasan Pesisir Itu Nanti Kita Diskusikan Lebih Lanjut Terima kasih Nanti Kita L Pemirsa Demikian Obrolan Pocok Kampus Kali Ini Bersama Rektor Universitas Doktor Ulama Bapak Doktor Haji Fadkul Aram Tentang Kekiatan KKN Mahasiswa Mahasiswa Unusida Tahun 2023 Ini Yang Ditempatkan Di Wilayah Pesisir Kesitarja Tepatnya Di Lima Desa Di Kecamatan Sedati Semoga Mereka Bisa menjadi Duta-duta Unusida Membawa Kemajuan Di Masyarakat Sampai Ketemu Lagi Dengan Saya Muhammad Tidak Klik Di Unusida TV Dalam Obrolan Bojok Kampus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak